Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada video kali ini yaitu 3 cara membuat bisban Potong kain serong Dengan kelebaran 3 sampai 3,5 cm Oke langsung saja cara yang pertama cara membuat bisban yang pertama Dijahit dari luar Untuk cara yang pertama ini kelebaran bisbannya kain potong serong sekitar 3 cm Terima kasih telah menonton Kemudian dikenip Atau digunting kecil Kemudian di setrika menggunakan setrika uap Kalau tidak mempunyai setrika uap teman-teman bisa menggunakan air biasa Dioles air biasa Selanjutnya di setrika ke dalam Arah ke dalam Arah ke dalam Setelah selesai dilipat lagi Seperti ini Di setrika Setelah selesai kemudian kita jahit pinggirnya teman-teman Untuk bagian ujungnya tinggal dilipat seperti ini Dijahit pelan-pelan saja teman-teman Sambil diatur Posisinya Biar rapi Dijahit pelan-pelan saja teman-teman Dijahit pelan-pelan saja teman-teman Dan selesai ini cara yang pertama teman-teman Kemudian kita akan lanjut Cara membuat bisban yang kedua Cara yang kedua saya akan praktekkan di kerung lengan Caranya bisban Dijahit dari arah dalam Dijahit sekitar setengah cm saja Kemudian dilipat keluar Dilipat ke arah luar Nantinya jahitan yang pertama tidak kelihatan teman-teman Jadi jahitan yang pertama ditimpa dengan jahitan yang kedua ini Dijahit pinggirnya Dijahit pelan-pelan saja teman-teman Dijahit pinggirnya Dijahit pinggirnya Dijahit pinggirnya untuk bagian ujungnya kalau bisban pada leher dilipat seperti cara yang pertama teman-teman dan ini dia hasilnya oke selanjutnya yaitu cara yang ketiga cara membuat bisban yang ketiga dijahit dari arah luar bisbannya teman-teman dijahit sekitar setengah sentimeter saja kemudian di lipat ke arah dalam seperti ini dijahit pinggirannya teman-teman pinggiran sambungan seperti ini dijahit pinggirannya nah seperti ini teman-teman pas pinggir oke dirapiin lagi dilipat kemudian dijahit untuk bagian ujungnya jika membuat bisban pada leher dilipat seperti cara yang pertama teman-teman selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia hasilnya ketiga cara membuat bisban oke cukup sekian dari saya semoga bermanfaat semoga bisa dipraktekan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati